selamat menikmati kali ini saya mau mudik ke kebumen ya bro ke kampung simbah saya sekarang tepatnya hari jumat tanggal 6 Mei 2022 buat teman-teman yang lagi nonton saya mengucapkan selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan patin ini sekarang saya mau menuju ke jalan pantai selatan kalau ke selatan terus itu nanti menuju ke pantai gelagah kulon progo bro nanti sebelum pantai gelagah kita belok kanan nah saya sudah sampai di underpass kulon progo ini salah satu underpass terpanjang di Yogyakarta ya bro sebagai informasi underpass ini menghubungkan Jogja dengan Purwarjo yang tepatnya ada di bawah bandara Yogyakarta International Airport jempatan ini terbentang sekitar 1,3 km dengan panjang terowongan sekitar 1 km dan sebelah kanan dan kiri ada tarian atau ornamen tarian jatilan dan tarian angguk putri serta di tengah-tengah ada ornamen batik geblek renteng ya bro ini kita berangkat pagi-pagi namun di tengah terowongan ini terlihat malam ya bro karena sangat panjang terowongan ini di depan sudah keluar dari terowongan bro jadi terowongan ini resmi dibuka pada tahun 2019 akhir tepatnya tanggal 20 Desember 2019 nah ini sekarang sudah sampai di simpang jati malang ini kalau kekiri itu ada pantai jati malang yang terkenal dengan patung Dewa Rujina ya bro nah ini saya mau menuju ke Kebumen dan melewati jalur selatan full nanti sampai di daerah Puring belok ke kiri menuju ke pantai subuk nah sekedar informasi jalur selatan ini adalah jalur yang menghubungkan Jogja dengan Kabupaten Kebumen yang berada di sisi selatan nah ini kita sudah sampai di perbatasan Purwore Jogja Bumen ini saya mau melewati jalan pancela yang baru ya bro sebelumnya itu jalur selatan yang baru yang lama itu lurus bro tapi ini ada jalan baru yang ke arah Pantai Subuk nah ini kita belok kiri jalan ini termasuk masih baru ya bro sekitar 3 atau 5 tahun baru diresmikan dan kondisi saat ini sudah ramai oleh pemudi ini sekarang jam 6 kondisi sudah cukup ramai dari arah barat rata-rata kendaraan yang dari barat itu berplat B ya bro atau Jakarta jadi kemungkinan baru mudik ke arah timur hari ini ini kondisi masih berkabut nah ini sudah sampai di Kecamatan Puring kita belok kiri menuju Pantai Subuk sementara ini jalur selatan baru sampai daerah Karangbolong ya bro nanti akan lanjut ke Jawa Barat jadi kalau di sisi utara ada Pantora kalau di sisi selatan itu ada Pansela jalur pantai selatan ini sekarang jam setengah tujuh sudah mulai panas dan kabut sudah mulai hilang ini rencana saya mau sarapan di Pantai Subuk ya bro bagaimana kondisi Pantai Subuk apakah sudah ramai kalau masih sepi tonton terus video ini hingga selesai ini masih di Pansela bro cukup ramai ya ada pengendara motor dan pengendara mobil di depan ada bukit di bukit itu terdapat berbagai wisata ya bro ada bukit ada juga Pantai Menganti dan masih banyak lagi tapi memang jalannya sangat ekstrim bro jadi harus menggunakan kendaraan yang super sehat nah ini kita belok kiri kalau ke kanan itu melanjutkan Pantai Selatan ke arah Karangbolong dulu jalannya itu ini bro ini jalan lama atau yang ke kanan itu jalan baru nah sudah terlihat papan petunjuk pintu masuk Pantai Subuk sepertinya sudah mulai ramai terlihat sudah full parkiran di depan situ saya biasanya parkir di depan tiket masuknya 2 orang dewasa 1 anak kecil dan 1 mobil seharga Rp15.000 ya bro cukup murah ya kita sudah sampai di ya kita sudah sampai di Pantai Subuk bro tepatnya sekarang tanggal tanggal 6 hari Jumat jam 6 lebih 54 menit jam 7 pagi suasana disini cukup dan sudah rame ya bro nah kita kita mau cari sarapan dulu yuk atau kita mau main-main sama Apsa halo Arsha halo Arsha Arsha eh eh ini dimana ini di Pantai Subuk lihat karena kemarin Pantai Subuk ada baru first time piknik disini ada aduh ada tulang ini disini ada kereta-keretaan bro kereta mini disini ada juga tempat oleh-oleh jadi teman-teman yang gak bawah pakaian ganti bisa beli disini ya bro nah disini parkiran cukup rame sekali nih padahal jam 7 loh masih pagi banget tapi luar biasa ini tapi paru jam ini kalau kepargiran jajan apa ya? hmm? ini luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa apa-apa? ini aja ini dimana dik lo serapi dik ini disini ada bubur ayam kalau ada pantai apa? eh? 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 di daerah kebumen disana ada karangbolong ya ini dia pantainya wah saya seneng ini eh? aduh mau eh? dia mau turun po? eh? eh? ini dia adik-adik mau main air berani enggak? enggak, coba eh? 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 il digerak di pantai, eh Ini dia Suasana pantai selatan Di daerah kebumen Tepatnya di pantai suwuk Ini ombaknya Lumayan besar ya bro Pagi-pagi udah cukup besar Dan banyak teman-teman atau adik-adik yang Sedang mainan air Yang terpenting harus hati-hati Dan dengan pengawasan Orang tuanya bro Karena kita gak tau Ombak nanti besarnya seperti apa Kita gak tau Kita tak main-main dulu ya bro Nah Di depan sana itu ada Muara sungai bro Sungai apa ya nanti gak tau namanya Jadi kalau dulu itu bisa Nyebrang ke pantai Atau ke Karangbolong itu pake Kapal ya bro Kapal kecil tapi sekarang gak tau Karena Ombaknya yang cukup besar Jadi mungkin Berbahaya Kita di warung Bu Rojiem bro Mendoannya tiga bu Mendoannya tiga bu Kecele Kale Setenggal Buna Aikupat Minumnya Panas Jadi saya pesen Mendoan Tiga Sama Kecel bro Coba turun situ Jangan lupa Sampai jumpa Qui- коi Jangan lupa Tunggula Tunggula Para Terima kasih. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.